Sementara volume kendaraan pemudik mulai memadati pelabuhan Merak di Cilegon, Banten. Meski demikian, kendaraan juga masih didominasi oleh truk barang. Sejak minggu pagi, volume kendaraan pribadi calon penumpang yang hendak mudik ke Pulau Sumatera di pelabuhan Merak, kota Cilegon, Banten, memadati area kantung, rilermaga, reguler maupun eksekutif. Sementara berdasarkan data penyeberangan, terdapat 21.860 orang penumpang kapal dan 5.063 kendaraan yang 4.691 di antaranya adalah truk barang yang memuat berbagai kebutuhan pokok maupun yang lainnya. Untuk mengantisipasi membeludaknya kendaraan calon pemudik, polisian akan menerapkan kebijakan buka tutup jalan yang mengarah ke pelabuhan. Pada hari ini kita sudah mulai tujuan ke lapangan, kita pantau tadi sudah ada kepadatan handrian menuju kapal. Di sistemnya, ketika di dengaga ini sudah penuh, maka kita akan melakukan rekayasa buka tutup di Cipuasa Atas. Di sepanjang jalan Cipuasa Atas akan kami jadikan kantong untuk menunggu handrian menuju kapal yang akan menyeberang ke Bakauni. Saat ini pengelola pelabuhan mengoperasikan 30 kapal dan 51 perjalanan untuk mengangkut pengguna jasa penyeberangan ini dengan mengoptimalkan 5 dermaga regular dan 1 dermaga eksekutif. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, AI News melaporkan.